Intro Amar putusan mengadili dalam esepsi Menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan gugatan Sengketa Pilpres yang diajukan Paslo nomor urut 1, Anies Mohaimin Mahkamah menilai permohonan Anies Mohaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Begitu juga dengan gugatan yang diajukan Paslo nomor urut 3, Ganjar Mafud Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak permohonan gugatan Sengketa Pilpres secara keseluruhan Meski MK menolak permohonan Sengketa hasil Pilpres 2024, 3 Hakim MK membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat Dalam dissenting opinionnya, Hakim Saudi Isra menyeroti tentang adanya PJ daerah yang bersikap tidak netral dalam Pilpres 2024 Hakim Eni Nurbaningsih dalam dissenting opinionnya meyakini adanya ketidak netralan pejabat dipalik pemberian bansos Sementara Hakim Arief Hidayat menyeroti tentang pentingnya pelaksanaan rule of ethics agar penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara tidak lagi terjadi Lantas apa makna dissenting opinion terhadap hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan Ya segera saja kita bergerak sprint cepat maraton Lari langsung ya Iya enggak sebenarnya pagi-pagi sudah ada yang menggoda saya dengan sepatu larinya Kita enggak fokus ini Selamat pagi kepada para jubir Waduh yang sudah hadir di setengah-tengah kita Ada Bang Daniel Azar Simanjuta Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi Dan juga ada Bang Mustafa Nahrawardai Biasanya nomor satu dulu disebut Jadi kita mau nomor dua dulu Ya enggak, kan udah berakhir ini Kan tidak ada lagi perselusihan Belum mulai ini pertanyaan Bang Anin, saya ngenalin narasumber aja dissenting opinionnya langsung masuk loh Iya kan? Narasumber lainnya juga sudah bergabung Yang kalah itu suka sensitif Oh gitu? Tapi yang menang jangan terlalu jumlah juga Makanya kita harus mahkum saja Dan juga ada analis politik dari Foxpol Research and Consulting Ada Bang Pangi Syarwi Caniago Selamat pagi Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Pangi Bang Repadil, Mbak Kamarati, Bang Daniel, Bang Mastofa Sambil juga menunggu Bang Andreas Hugo Parera ya Untuk bergabung bersama kami ya Jadi perjuangan yang akan juga bergabung Baik, kita akan ke 01 dulu deh Tadi kan karena pas disapa 02 Oh langsung ini nih, mulai panas nih ya Membaca putusan MK kemarin dari sisi Amin seperti apa? Karena juga ada dissenting opinion dari tiga hakim, mahkamah konstitusi Maknanya seperti apa kalau dibaca? Ya itu prosedur mereka MK dalam pembacaan putusan ya Kami tentu kemarin percah dari dua ya Kalau ketua timnas kami mengatakan ini mengejutkan Kalau Pak Anies enggak mengejutkan Pertama kali dalam sejarah loh PHPU Iya betul, pertama kali dalam sejarah Dan memang banyak hal yang baru Yang pada pemilu sebelumnya enggak pernah terjadi Dan majelis hakim pun posisinya ya Formasinya ini juga terbalik-balik Semula kita berada Pak ketua MK yang hari ini Yang dulu istilahnya dissenting opinion tentang Libran Ternyata kemarin tidak Tidak Sekarang tiga profesor Tiga-tiga profesor dissenting opinion Ada yang mengatakan dissenting opinion Tapi saya janganlah Tapi mengejutkannya apa? Elemen of surprise-nya apa? Jadi begini, ternyata di antara tiga majelis hakim Yang dissenting opinion itu Mereka betul-betul menurut kami ya Ini menjadi pahlawan tanda bete Dan mereka menjadi sesuatu yang harapan baru di MK Masih ada harapan hakim yang baik Tapi memang berbeda dengan misalkan Makam Agung, Jangan Sanagung Belum ada di MK itu semacam Baharudin Lopa Semacam siapa lagi? Arti Jual Kosar Belum ada Karena apa itu tadi? Berubah upah tidak ada idealisme Berubah-ubah Yang dulu tidak pro terhadap Gibran waktu mendaftar Sekarang menjadi pro Kalau Pak Arief saya masih konsisten sejak dulu Tapi emang dua-dua yang lain Pak Arief Eh Pak, Bu Eni Bu Eni dan juga Pak Said Profesor Said Israo itu kita juga hafal Artinya kemarin disetting itu Bukan jejak background gitu ya? Kita pelajari dari awal lah Tapi tadi ada pesetannya di jangan Tapi jangan sampai Apa itu? Udah kita puji-puji Ternyata disetting nanti pada waktu pemilu berikutnya berubah juga Maksudnya itu Jadi kita hargai, kita apresi yang baik terhadap tiga Hakim Kostus Yusuf yang profesor-profesor itu Yang disetting opinion Tapi jangan sampai kemudian nanti idealisme itu Hilang pada pemilu berikutnya Gak ada pelajaran baik Ini pertanyaan menarik yang juga akan saya ajukan juga ke Bang Anin juga ya Bang Nahra Artinya begini Kalau ini bisa dikatakan pertama kalinya dalam sejarah PHPU Pilpres Begitu ya Ada hakim yang disetting opinion Kita sudah berapa kali ya melakukan Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019 Tidak ada yang disetting Nah ini ada yang disetting Kalau Anda melihat kali ini ada disetting Artinya produk dari hasil pesta demokrasi tersebut Bagaimana dong? Maka Pak Anies bilang Tadi malam kita jam berapa ya Jam 9, jam 9, kurang 5 menit Kita adakan share, rilis pernyataan Pak Anies dan Pak Muhaymin Disitu mengatakan dengan segala problematika pemilu 2024 Kita terima Bahkan ucapkan selamat untuk melaksanakan amalat konstitusi Begitu Pak Anies ya Tetapi caratannya banyak Bahkan dalam perkataan Pak Anies kemarin itu mengatakan Kita lihat disini masih ada sumbu pendek Apa itu? Kemarin pemilu itu masih ada iming-iming Ada ancaman Ada imbal balik Disebut disitu Maka dari itu pasti banyak yang kecewa Khususnya generasi muda Tapi kekecewaan itu Jangan putus asa Berarti kita nanti yakin Harus ada perbaikan ke depannya Ada perbaikan ke depannya Banyak yang harus berjuang melalui jalur politik Kira-kira begitu Catatannya banyak Berjuang lewat jalur politik Jalur politik Tapi Mas Adin dulu juga bukan politik Sekarang kan masuk juga Karena belajar pada masa lalu mungkin Ada yang mengatakan mungkin Kalau ada di Sending Opinion ini Karena ini pernah di dalam sejarah Waduh berarti nih Legitimasi pasangan terpilih ini Patut dipertanyakan Bagi saya yang jelas Legitimasi Pak Prabowo dan Mas Gibran Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Itu paripurna Sempurna Di KPU Kemudian MK Kemudian Pemilih 96 juta pemilih Secara Secara Total Memilih Pak Prabowo Walaupun catatannya cukup banyak Tadi disampaikan Bagi saya Itu rekomendasi Jadi Disenting opinion Yang disampaikan oleh Tiga Hakim itu Bukan pemaknaan Bagi saya Bagi kami itu Bukan pemaknaan Perbedaan pendapat Karena Substansi dari Apa Tuntutannya Itu semuanya Tertolak Tapi lebih Artinya kan yang dituntut Misalnya diskualifikasi Terhadap Pasangan Prabowo Gibran Bahkan ada yang Nuntut diskualifikasi Terhadap Mas Gibran Mas Gibran Sebagai wakil presiden Nah Tapi kan semuanya itu Ditolak Semua hakim Aklamasi Kira-kira begitu Menolak Tuntutan itu Hanya saja Disenting opinionnya itu Muncul dalam bentuk Rekomendasi Rekomendasi Jadi sebenarnya Tidak ada Disenting opinion Yang ada adalah Rekomendasi Saya melihatnya begitu Rekomendasinya apa Penyempurnaan Terhadap Proses demokrasi kita Saya justru melihatnya begitu Karena apa Karena semua isinya itu Adalah catatan baik Menurut kami Itu adalah Rekomendasi yang baik Untuk Pak Prabowo Dan Mas Gibran Yang nanti akan Memerintah Di 2024 Dan 2029 Contoh aja Bang Ani Misalnya salah satu Saya petik Misalnya begini Pernyatanya Apa namanya Salah satu hakim Yang membacakan amar Putusan pada saat itu Artinya Tidak ditemukan bukti kuat Begitu ya Bahwa keterlibatan presiden Cewe-cewe dalam Kontestasi politik Penetapan calon Bahkan juga dengan Kedekatan dengan Pada satu paslon Begitu Tapi ujungnya Ada disenting opinion Yang mengarahkan kepada sana Masyarakat jadi bingung nih Anda melihat itu Bagaimana dong Bagi saya tidak membingungkan Karena secara hukum Itu terang Tidak ada bukti Yang mengarah ke situ Kemudian ke kuat Kemudian ke Dua Muncul Ada Ada pernyataan Yang agak Tendensius saya menyebutnya Itu sebagai bentuk Rekomendasi saja Rekomendasi Bagi kita Bahkan kan Pak Prabowo Sejak awal menyampaikan Memang demokrasi kita Tidak sempurna Demokrasi kita Mesi Demokrasi kita Kosli Kata Pak Prabowo Artinya Memang ada yang perlu Diperbaiki Dan itu diakui oleh Pak Prabowo Dan itu komitmen Pak Prabowo Nanti ketika beliau Jadi presiden Apa Dejur dan de facto Tentu beliau akan Memperbaiki Proses-proses demokrasi Yang ada Dan itu Komitmen baik Yang Yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Artinya apa Artinya semua Sebutlah itu kritik Oleh tiga hakim Konstitusi kita ini Termasuk kritik dari Mas Mustafa Termasuk kritik dari Semua pihak Nah itu Tentu jadi catatan kaki Bagi Pak Prabowo Untuk memperbaiki Proses demokrasi kita Oke Itu sejak awal disampaikan Pak Prabowo Ketika beliau Menang Pilpres Di Apa 14 April Yang lalu Februari yang lalu Baik Nanti saya juga mungkin Mau meminta tanggapan Boleh sekarang aja gak? Saya gak sabar sih Sama Bang Isharwitan Iago Sedikit Bang Bang Isharwitan Iago Mungkin melihatnya Ini pertanyaan saya Mungkin sama ke Bang Anin tadi Begitu ya Artinya Kalau saya Bukan curiga ya Tapi kan kita kan beranalisa Gitu ya Bang Bangi ya Ini Tiga hakim ini Apakah ada preferensi politik Jangan-jangan Dengan narasi Di dissenting opinion tersebut Ya sebenarnya Bang Arief Padil Kalau kita Menyebut namanya Profsaldi ya Kemudian Beberapa nama Yang tiga ini kan Pak Hidayat ya Itu kan kita paham juga Prevensi politiknya Bagi masyarakat Dan kita secara pengamat Juga mengerti gitu Posisi mereka masing-masing Termasuk Bicara Arus Pak Asurusani juga paham kita Kenapa Bila bisa jadi ketua Jadi Enggak perlu Diterangkan lah Artinya Prevensi politik mereka Tetap ada MK itu kan juga Bagaimanapun kan Ada tiga dari Presiden Tiga dari Kejaksaan Dan tiga yang lain DPR Kan itu kan Prevensi politik Ini bukan Untuk ruang kosong Jadi artinya Tentu mereka akan Bekerja sesuai dengan Atau pentingan agenda Tetapi yang penting adalah Agendanya sebenarnya Kan adalah untuk mencari Tempat Rasa keadilan Itu kan agenda yang jauh Lebih penting Nah Makanya memang Ketika DPR Saja H-angket Saja tidak Sanggup ya Waktu itu kita berpikir Ini kan individu Lembaga DPR Sekelas DPR Saja tidak berani Untuk melakukan H-angket Apalagi kita mengatakan MK akan berani Melakukan kejutan Makanya dari awal Satu bulan Dua bulan yang lalu Saya sudah mengatakan Tidak akan ada kejutan Dan ini akan Daya kejutnya Tidak ada Nah tapi yang menjadi Kegembiraan publik ya Bahwa Ini istana Sudah mengatakan Pemilu sudah selesai Kita harus bersatu Itu iya Kemudian hasil pemilu Sudah diterima Oleh sekarang Presiden Mereka mengucapkan selamat Iya Tapi misalnya Ada rekomendasi Ada tiga Disentin opinion Untuk misalnya Prof. Saldi Untuk meminta Pemilu pulang Di berapa daerah Kemudian Ada juga yang mengagetkan Sebaliknya Asumsinya Bahwa nepotisme Bahwa penjauhan Ngebirak Gibran Tidak ada nepotisme Jokowi Itu kan juga menarik Baru hari ini Kita kaget juga Kok gak ada nepotismenya nih Padahal hubungan darahnya Jelaskan Ke atas Ke bawah Ke kiri Tapi bagi MK Itulah keputusannya Bahwa Pencanaan Gibran Tidak ada terkait Dengan nepotisme Pak Jokowi Dan juga Soal Bansos Tidak ada Equis of power Misalnya Nah itu Termasuk PJD Itu juga menarik PJD Kemudian Dari awal Saya sudah curiga juga Tapi ini baik Mungkin untuk diingatkan Bahwa Dimana di dunia ini Tidak ada PJD Yang bisa 6 bulan diperpanjang Sampai bertahun-tahun PJD Nah pertanyaan saya Kemudian diserentakkan Pemilu waktu itu Untuk apa PJD Diperpanjang Berperpanjang Karena baru Paham saya Bahwa Ada sumber kekuasaan Yang dipilih oleh Gubernur Oleh Presiden Oleh Menteri Dalam Negeri Dan PJD Dianggap oleh Prof. Saudi Ternyata ketemu Oleh berapa Tadi Disentian Opinion Oleh tiga hakim MK Bahwa Dianggap PJD Tidak netral Ya bagaimana Mau netral Karena dia pilih Sumber kekuasaan Legitimasi Dan bukan dari rakyat Karena sumber kekuasanya Dia akan tunduk Kepada yang memberikan Kekuasaan Itu clear Gak mungkin dong Saya yang jadi Kepala daerah Gak pasang Balibo Gak survei Gak mengeluarkan logistik Tiba-tiba Saya jadi Kepala daerah Misalnya Jadi itu wajar saja Jadi artinya Di satu sisi Ini ada dua Hal yang menyenangkan Menyenangkan Kubu yang Ada Disentian Opinion Tiga Itu menyenangkan Kosong satu Dan kosong tiga Dan ada juga Menyenangkan Kosong dua Artinya mereka bersyukur Karena ditolak Secara Apa namanya Istilahnya Permohonan itu Ditolak secara keseluruhan Semua dalil-dalil Tuduhan Yang disampaikan oleh Permohon Itu ditolak Secara keseluruhan Jadi artinya MK Sudah mengambil jalan Untuk Membahagiakan itu semua Sudah mengambil jalan Untuk memahagiakan Nanti kita juga akan Mendengar pendapat Dari Bang Andreas Terkait Designing Opinion Dan juga Menakar dari Arah politik Setelah putusan MK Seperti apa ya Kita akan bahas lega Tapi saat lagi Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton!